Nah oke bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke, kali ini saya duluan ke daerah Mbangkalan Madura bos Biasa itu Di sini Masih bersama Mas Sekoternak Apik Channel gitu Ya biasa bos, channel peternak Seperti ini kahanannya bos Tapi ini saya berada di tempat Peternakan yang lumayan besar bos Di daerah Mbangkalan Madura, Jawa Timur Seperti ini bos Kambingnya jauh-jauh, enggak ada yang mengecewakan Di sini bos, ape-ape kabeh Mbangkalan Ku Larang kabeh itu bos Di sini, regani raw noting murah-murah Nah tapi Ada yang sangat disayangkan soal kambing ini Ada yang banyak yang mati Dan juga banyak yang tidak terurus Ataupun banyak yang sakit bos Oke, nanti kita akan tanya-tanya Soal penyebab Ataupun faktor-faktor Apa yang menyebabkan kambing Menjadi tidak terurus bos Nah oke Kita nanti kalau ada pengelolakan Yang di sini kita akan sedikit tanya Sambil kita melihat kambing-kambing Yang mungkin di mata Anda Memang terlihat memelas Dengan keadaan yang seperti ini Tapi tidak masalah Ini hanya untuk Perbandingan Ataupun untuk Penambah pengalaman saja Oke, langsung saja kita lihat Kambingnya di dalam kandang ini bos Ini bos Kambingnya ini Sebenarnya bagus-bagus semua bos Cuman ya Tempatnya ini Memang kurang memadai bos Ini ada yang mati pula ini bos Kambingnya tidak ada yang jelek ini Kambingnya luar biasa semua Tapi banyak yang sakit Yang dibawah sakit semua bos Kambingnya super-super bagus Nah ini cuman Kandangnya ini memang kurang Kurang memadai saja Untuk kambing sebagus ini bos Nah ini Untuk kandang Contoh kandang yang Bisa Mengancam kai kambing Bisa patah itu seperti ini Ini sudah banyak Yang contohnya yang patah itu Nah ini kalau Kalau kandang dari bambu Ya seperti ini bos Bisa mengancam keselamatan Pada kambing terutama kakinya Sering terperosok itu Soalnya untuk papan bambu Itu tidak bisa lurus Seperti papan kayu bos Misalnya seperti ini Nah ini kan Ini kan berlubang besar Nah ini Ciot seperti ini Nah ini yang bisa menyebabkan Daki kambing masuk Seperti ini Dan tidak bisa dirapatkan Kalau bambu itu Ini Apa namanya Kalau disini pak Turoy Turoy Iya Merah Kalau di tempat saya Namanya Turi Ini Kalau ini Bila menyebabkan Rumput gajah Pak Enak Oh luar biasa Untuk bang pakan Ya ini Disini Di tengah-tengahnya Disini bisa 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 Atau rumput Outlet Ya bagusan Gajah memang Atau rumput Pacong Ya rumput gajah ini Enak pak Ini Bisa 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 Hijoannya Melimpah pak Ini Dan itu kan Hijoan semua Tapi kan yang ambil Yang Enggak ada Ya Itu makin Ini Nah itu yang Kena mancret Denjang itu Kelihatan kurus Badannya Itu Enggak sehat Disini Kambingnya Bagus-bagus Dan gak ada Yang mengecewakan Soal kambingnya Tapi Tadi ada yang Sakit Banyak yang Sakit Boleh disini Karena pakan Juga Sebanyak ini Tidak ada Pakan Tamban Cuma Pakan Hijoan Saja Nah Waduh Dibawah Sepuluh Mungkin Hijoan Saja Cukup Tenaganya Untuk Ngarit Siap Kalau Ini Sebenarnya Ada Dua Ini ada Berapa Ya Bu Ini Kambingnya Bu Mati Lagi 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 Dua Tenggak Satu Keguburan Dua Empat Anaknya Mati Semua Waduh Banyak yang Tadi Kemarin Nyembeli Satu Sakit Sakit-sakit Patah Patah Kakinya Yang Ada Yang Mantret Mati Mantret Cuaca Ya Cuaca Yang Kambing Madura Yang Seperti apa Putih-putih Kalau Yang Hitam-hitam Kepalanya Ini Dari Mana Bu Ini Duduk Online Ya Ini Ada 20 Lebih Ini Oh Oh Iya Itu Penyebabnya Bu Nah Itu Bos Ini Ada Hujan Banyak Angin Di Sini Ini Di Kawasan Bang Ngakalan Bos Bang Ngakalan Madura Bos Ini Pinggir Pantai Bos Ini Termasuk Pinggir Pantai Mantret Mantret Mati Pasai Pasai Nah ini bos Kalau kambingnya enggak mengecewakan Tapi kandangnya bos Selai Ini Makanya Ini yang punya ini terus Pesan kandang ini bos Biar kandangnya lebih rapi lagi Soalnya Yo ngerti di Ini kandang kurang rapet bos Disini Pakan juga Tidak menjanjikan itu bos Dan ini masih ada Pakan yang Kurang Jadi harus pakai Pakan tambahan bos Kalau kambing sudah sebanyak ini bos Jadi Tidak gampang sakit Perlu dikasih Vitamin Misalnya Itu bos Kasih jamu Nah Kalau kambingnya Wah luar biasa Bos Aku randu Bos Apa-apa ini Seperti ini Bagus-bagus kambingnya bos Cuman Itu Kandangnya bos Kurang memadai Seperti ini Kambing gampang terperosok Terus Angin banyak yang masuk Tidur ya Kurang hangat Seperti ini Kalau Babakan pedusi Larang-larang bos Ini aku mau Kandangnya saja bos Yang kurang Kurang Seimbang dengan Kebaikan Atau kebagusan Kambingnya itu Kandangnya Nah untuk teman-teman Yang kambingnya Gampang sakit Nah Itu Jangan hanya Dilihat dari Tekno Dari apanya Terutama dari Pakan Juga dari Kandangnya bos Loh kandang yang Kurang rapat Itu juga Menyebabkan Kambing gampang sakit Bos Jelas itu Sudah jelas bos Terus kurang Pakan juga Kurang pakan bos Kalau ini Memang kurang pakan Soalnya Hijuhan saja Tidak ada Disini Tidak ada Comboran Tidak ada Pakan Comboran juga Jadi kambing-kambing ini Asupan pangannya Kurang bos Disini Ini ada 25 Anak bos Disini Kambingnya Tidak 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 Marahi penyakit Misalnya Atasnya ini kan Kurang tinggi Nah Perlu dipikirkan Atau Kebawahnya ini Ketinggian Perlu dipikirkan Sudah Itu bos Nah Seperti ini Nah seperti ini Terkena Belatung bos Ini Yakin saya Nah ini Habis terperosok 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 Terluka Kakinya Terus Kena Belatung Kurang Perhatian Untuk Si anak kandang Bos Ini Sampai Netes-netes Ini Ilernya Nah Kalau Pas makan Mesti Melokok Bos Kan Mongkok Terus 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 Duhur Bawan Duhur Untuk Ini Bagunan Bagus Bos Padahal Sempe Ini Ini Baru Mungkin Ini Baru 6 Bulan Ya Bos Kakek Sakit Tidak Bisa Jalan Jalan Seperti Ini Nah Anda Lihat Seperti Itu Nah Ini Kalau Di Kaki Itu Seperti Itu Kalau Sampai Kena Belatung Rawan Bos Itu Belatung Banyak Bos Rawan Kematian Bos Nah Ini Dan Ini Ini Sakit Bos Kudera Ini Kuru Saya Apus Apus Kuru Terus Yang Di Di Bawah Ini Kurang Sampai Orang Sehat Orang daya tahan tubuh juga kurang kalau seperti ini jadi ini santai saya akan menanggalkan Oh iya ini terus bosan bosan ya memang harus bervariasi ya Pak ya kalau terlalu banyak muntah dikuang selamat menikmati semua rakus kalau makan semua rakus ini bagus banget cara makannya kambing ini asli Jogja 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 Jogjakarta Jogja Jogja Pak ambilnya ini tidak di rumah kalau ke sini bawa ini banyak pak banyak banget ini lam toro itu bagus banget memang harus kasih pakan yang bervariasi juga Pak itu soalnya kadang ada ada hamanya itu kadang kita enggak tahu soalnya ketir-ketir banget lamanya lamanya terima kasih terima kasih nah seperti itulah bos dari keterangan pengelola kandang ini nah itu terjadinya kambing yang seperti ini bos ini memang kurang terurus kurang terawat itu dari faktor kandangnya itu sangat terutama bos mergop ye nah kandang seperti ini kalau terperosok nanti bisa mengakibatkan kambing luka patah kaki dan lain sebagainya bos nah kemudian juga dari eh tingginya seperti ini membuat kambing kedinginan terus ketinggian dari atasnya ini bos atapnya ini ini pun juga bikin kambing kepanasan juga itu yang kurang tahan menjadikan kambing sakit nah seperti itu dari faktor pakan juga itu dari faktor pakan juga ini perharinya juga paling mentok tiga ikat saja hijauan tanpa ada campuran pakan tambahan misalnya nah comburan-comburan itu nah itu bos yang memang kurang ini kurang ada pengadaan nah comburan-comburan itu nah seperti itu bos dari terus dari kambing yang baru datang mungkin perawatan pemberian obat cacing ataupun vitamin-vitamin untuk kambing ini tidak ada seperti itu ya mungkin Bapak ini pengelola kandang masih 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 tahap belajar ya bos jadi ya maklum saja itu ini kambing sekitar 25 lebih ini ya cuma tiga ikat hijauan tadi bos mungkin tadi baru satu ikat belum dikasihkan semua tadi ya nih ya wis mungkin karena sudah sudah terbiasa nah mungkin untuk teman-teman bisa belajar dari hal seperti ini bos untuk memelihara kambing perlu gandang yang lumayan itu singguna itu nyaman untuk ditempati kambing juga pakan yang cukup memang ini yang ternak ini memang belum bikin bang pakan tapi sudah menurunkan kambing puluhan ekor bos nah itu yang menyebabkan kurangnya hijauan untuk kambing ini itu asupan pakan hijauan kurang juga tidak ada pemberian pakan tambahan untuk kambing ini bos juga tidak ada mungkin asupan vitamin-vitamin atau penambah energi elemen ataupun perjamu-jamuan untuk kami kami ini juga tidak ada jadi mengakibatkan kambing yang kurang terawat hingga banyak yang mati bos beberapa kambing ada yang mati dan disini pun banyak banget yang kurus sampai mati karena ada yang terkena penyakit ya banyak penyakit bos ada yang mencret ada yang patah kaki dan lain sebagainya bos oke itu semoga bermanfaat untuk teman-teman supaya banyak lebih teliti dalam memeliharakan kekambing itu lebih banyak belajar lagi tabos untuk ini saja untuk sekedar menambah pengalaman saja itu bos nah semoga teman-teman bisa menerima apa yang saya sampaikan dan mungkin begitu dulu bos dari Mas Kotor Amin channel semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati